Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai DALI, AI yang mampu menggambar, mengedit foto, bahkan menghasilkan karya seni lukis. Penasaran? Yuk, simak semuanya dalam video kali ini. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai DALI, apa itu DALI, dan bagaimana cara menggunakannya. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, pertama tentu saja kita harus membahas mengenai apa itu DALI. Nah, dari namanya saja sudah unik ya. Jadi, DALI itu adalah transformator decoder yang menerima teks dan gambar sebagai aliran tunggal 1280 token, 256 untuk teks, dan 1024 untuk gambar, dan memodelkan semuanya secara otomatis. Nah, masih bingung ya? Tentu saja ya. Ini semuanya istilah teknis. Jadi, secara garis besar, DALI itu adalah model pembelajaran mesin atau mesin learning yang dikembangkan oleh OpenAI untuk menghasilkan gambar digital dari deskripsi bahasa alami atau natural language. Jadi, misalnya, teman-teman itu bisa menggunakan DALI untuk menghasilkan sebuah gambar dengan hanya menuliskan pesannya. Misalnya, gambarkan saya seorang astronot. Jadi, DALI langsung menggambar seorang astronot dengan perintah tersebut. Nah, seperti itu kira-kira. Bahkan, tidak hanya menggambar ya, DALI itu bisa mengedit gambar, melakukan perubahan, membuat variasi gambar, dan bahkan menghasilkan karya seni lukis. Nah, jadi menarik banget ya. Bahkan sedikit mengerikan, karena memang DALI mampu melukis. Nanti teman-teman bisa lihat ya contohnya seperti apa. Nah, ini dia ya contoh hasil seni lukis atau karya yang dibuat oleh DALI. Nah, ini teman-teman bisa baca, ini merupakan perintahnya. An astronaut riding a horse in the photorealistic style. Jadi, teman-teman bisa baca ya, ini perintahnya astronot yang mengendarai kuda. Nah, bahkan ini merupakan perintah yang absurd ya. Tidak jelas, masa astronot mengendarai kuda gitu ya. Tapi, DALI bisa menerjemahkannya dalam bentuk grafik atau gambar. Dan bahkan, teman-teman juga bisa menentukan style yang digunakan. Nah, coba lihat ya bagaimana hasilnya ya. Nah, seperti ini. Coba teman-teman perhatikan. Bayangin ya, betul-betul sebuah karya seni ya. Nah, jadi stylenya photorealistic dan betul-betul astronot yang lagi menunggang kuda gitu ya. Nah, ini DALI ngerti banget cara menggambarnya. Nah, oke. Sekarang kita lihat contoh kedua. Contoh kedua itu adalah teddy bear yang lagi mencampurkan, apa ini, sparkling chemical, bahan kimia, sebagai scientist yang udah agak gila gitu ya. Di tahun 1090-an. Style yang digunakan itu adalah kartun. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Betapa presisinya yang dilakukan oleh DALI ya. Karyanya itu betul-betul sesuai dengan deskripsi yang kita berikan. Nah, bayangin aja kalau hal seperti ini bisa teman-teman manfaatkan untuk bisnis teman-teman. Atau sekedar sebagai bahan konten teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kita lihat contoh yang ketiga ya. A ball of suit that is a portal to another dimension as digital art. Jangankan gambar-gambar yang nyata, gambar-gambar absurd pun itu bisa dibuat oleh si DALI ini. Nah, ini hasilnya. Dan ternyata DALI ini nggak hanya membuat atau menghasilkan satu gambar ya. DALI memberikan setidaknya empat variasi gambar yang bisa teman-teman pilih. Menarik ya. Menarik banget. Nah, oke. Sekarang kita mengenal lebih dalam sebenarnya DALI itu apa. Nah, sebenarnya nama dari namanya sendiri, DALI itu adalah portmanteau atau penggabungan dua kata yang berbeda. Nah, kata yang pertama itu adalah dari Salvador Domingo Filipe Jacinto DALI. Panjang banget ya namanya ya. Nah, yang jelas DALI ini diambil dari nama Salvador Dali. Dia adalah salah satu pelukis surrealis terpenting di Spanyol. Jadi, Salvador Dali ini adalah surrealis ya. Jadi, hasil karyanya itu lebih banyak hal-hal yang imajinatif gitu. Dunia hayal, dunia mimpi. Seperti itu. Teman-teman tinggal cari aja di Google. Pasti menemukan banyak mengenai Salvador Dali ini. Nah, kemudian E-nya itu didapat dari Wall E. Kalau teman-teman pernah nonton ya, tahun 2008 itu ada namanya Wall E. Itu sebuah film fiksi ilmiah animasi komputer yang diterbitkan di Amerika Serikat yang dirilis oleh Pixar. Pixar ketika itu dipimpin oleh Steve Jobs. Nah, Steve Jobs yang buat Apple ya. Nah, jadi pemimpinnya ketika itu adalah Steve Jobs. Jadi, luar biasa banget. Oleh karena itu, kemudian digabungkan dua kata ini menjadi DALI. Dan satu hal yang harus teman-teman perhatikan, itu di antara tulisan DALI dan E, itu adalah titik ya. Interpunch. Jadi, bukan strip seperti yang biasa kita gunakan. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Nah, ini Salvador Dali. Mungkin teman-teman pernah lihat. Nah, saya rasa foto berikutnya ini teman-teman pasti pernah lihat ya. Nah, ini sering banget muncul ya sebagai meme ya. Nah, ini ternyata fotonya Salvador Dali. Dan ini adalah Wall E. Oke, lanjut ya. Kita mengenal lebih dalam mengenai apa itu DALI ya. Jadi, si DALI ini dirilis pertama kali tanggal 5 Januari tahun 2021. Nah, umurnya baru satu tahun lebih ya. Nah, kemudian DALI ini dibuat menggunakan GPT-3 yang dibondifikasi untuk menghasilkan gambar. Buat teman-teman yang belum tahu GPT-3, saya sudah pernah ngebahas mengenai GPT-3 beberapa video sebelumnya. Tinggal teman-teman cari aja di channel Projasa Web ya. Nah, GPT-3 ini adalah model bahasa autoregressive yang dikembangkan dan diluncurkan oleh OpenAI. GPT-3 ini begitu mencengangkan ya. Kalau teman-teman pakai GPT-3 ini, bisa diuji coba sekarang ya. Itu bisa menulis kode SQL ya. Jadi, bisa membuat query SQL otomatis. Dengan perintah natural language yang seperti dicontohkan tadi itu ya. Nah, luar biasa sekali. Dan bahkan GPT-3 ini bisa menulis artikel seperti penulis profesional. Bahkan, teman-teman mungkin nggak bisa membedakan yang mana yang ditulis oleh penulis profesional, yang mana yang ditulis oleh GPT-3. Nah, buat tata cara mencobanya, silakan teman-teman tonton video saya mengenai GPT-3 ya. Nah, oke. Lanjut ya. GPT-3 ini menggunakan 175 miliar parameter. Wow! Jadi, gede banget ya. Ketika dia dikeluarkan, itu sangat mengejutkan ya. Sebuah model yang menggunakan parameter yang gede banget. Nah, walaupun sekarang sudah banyak pesaingnya. Nah, DAL-E sendiri itu adalah versi 12 miliar parameter dari GPT-3. Jadi, versi lebih kecil dari GPT-3, tapi dikhususkan untuk menghasilkan gambar. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini merupakan postingan rilis pertama kali DAL-E. Jadi, ketika pertama kali rilis di bulan Januari itu, DAL-E itu nggak begitu keren ya. Hasilnya nggak begitu realistis dan ukuran gambarnya juga nggak terlalu besar. Tapi, begitu dilakukan update, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Nah, ini dia. Update yang kedua itu adalah DAL-E 2. DAL-E 2 itu dirilis tanggal 6 April tahun 2022. Jadi, baru beberapa bulan yang lalu dirilis ya. Hebatnya, DAL-E 2 ini dapat menghasilkan gambar yang lebih realistis dan akurat dengan resolusi 4 kali lebih besar. Nah, kemudian mulai tanggal 20 Juli tahun 2002, DAL-E ini memasuki fase beta dan bisa diuji coba. Nah, ini dia. Ini yang sangat menarik ya. Kita nggak hanya bisa melihat, kita saat ini bisa melakukan uji coba. Bahkan bisa melakukan produksi menggunakan DAL-E. Artinya, kalau teman-teman pengen menerapkan DAL-E untuk konten teman-teman, itu udah bisa sekarang. Nah, udah ada metode pembayarannya, udah bisa diuji coba. Dan teman-teman silakan dilihat hasilnya apakah sesuai dengan standar teman-teman. Nah, ini merupakan rilis dari DAL-E 2 ya, tanggal 6 April tahun 2022 kemarin. Jadi, teman-teman bisa lihat dan bisa langsung dikunjungi ya. Bisa langsung dikunjungi dan bisa langsung melakukan pendaftaran untuk menguji coba DAL-E ini. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya. Nah, masalahnya kalau teman-teman pengen menggunakannya sekarang, pengen langsung gitu ya, teman-teman nggak bisa. Karena teman-teman itu harus semacam mendaftar dulu untuk masuk dalam waiting list-nya. Nah, ketika saya ingin menggunakan DAL-E ini, saya masuk waiting list itu sekitar 1 pekan kalau nggak salah. Jadi, ketika tanggal 1 mendaftar, itu sekitar tanggal 8 teman-teman udah bisa melakukan uji coba terhadap DAL-E ini. Tapi, nggak tahu ya untuk sekarang, teman-teman silakan coba aja melakukan pendaftaran ke dalam waiting list-nya dan ditunggu berapa lama kira-kira. Kalau saya ketika itu cukup 1 pekan aja menunggunya. Nah, sekarang bagaimana cara mendaftar ke waiting list-nya. Teman-teman tinggal akses URL ini ya, labs.openai.com, garis miring, wait list. Nah, teman-teman daftar aja semua di situ, masukin memang agak aneh ya kalau nggak salah pertanyaannya. Tapi tinggal diikuti aja. Nah, ini kira-kira form pendaftarannya. Tinggal teman-teman akses, ada nama depan, nama belakang, email, dan lain sebagainya. Seperti biasa lah ya, tinggal diisi, kemudian lengkapi dan dikirimkan. Tinggal menunggu sekitar 1 pekan sampai 2 pekan. Oke, supaya nggak penasaran, mari kita langsung praktek ya mengenai DALI ini. Nah, begitu teman-teman sudah mendaftar waiting list, kemudian akan mendapatkan email sekitar 1 atau 2 pekan, teman-teman langsung bisa masuk ke website-nya OpenAI di labs-nya. Nah, itu bisa akan langsung masuk ke bagian ini ya, bagian DALI-nya. Nah, jadi jangan masuk ke OpenAI-nya langsung ya. Kalau OpenAI-nya, teman-teman bakal masuk ke GPT-Tree. Nah, tapi teman-teman khusus masuk lewat DALI-nya ya, URL DALI-nya. Oke, nah ini sudah bisa dilihat ya, ini sudah ada beberapa contoh, misalnya seperti ini. Ini kan gambar ikan ya, teman-teman bisa lihat perintahnya seperti ini. 3D render of cute tropical fish in aquarium, bla bla bla. Teman-teman tinggal contoh aja. Tinggal contoh ganti menjadi gambar apa, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian tinggal diuji coba. Menarik bukan? Dan ini sangat mudah dan bisa menghasilkan keren banget. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, astronot yang lagi jalan-jalan di gurun pasir tapi hijau. Memang agak aneh ya, memang agak aneh tapi DALI tetap bisa membuat atau melakukannya. Nah, teman-teman kalau melihat thumbnail untuk video kali ini, itu thumbnail-nya agak berbeda ya dari video-video sebelumnya. Itu kenapa? Jadi memang thumbnail kali ini itu memang dibuat langsung oleh DALI ya. Teman-teman bisa lihat ya, nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini merupakan hasil yang dibuat oleh DALI dengan perintah Humanoid Robot Walking in the Desert Digital Art ya. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata ada 4 pilihan yang diberikan oleh DALI ya. Ada 1, 2, 3, ada 4 variasi. Bahkan kalau teman-teman pengen variasi lebih banyak, ini tinggal diklik aja tombol yang ini ya. Jadi DALI-nya akan langsung membuat variasi-variasi berikutnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, begitu teman-teman itu mendaftar, maka teman-teman akan mendapatkan sekitar 50 kredit. Nah, 50 kredit itu buat apa? 50 kredit itu ya membuat, untuk membuat karya seni ini. Nah, jadi sekali teman-teman memasukkan kata kunci seperti ini, kemudian mengklik generate, itu berarti teman-teman sudah menggunakan 1 kredit. Nah, jadikan awalnya itu diberikan 50 kredit, pada akun saya itu tinggal 40 kredit. Berarti saya sudah menggenerate setidaknya 10 kali gambar yang dilakukan oleh DALI ini. Nah, kemudian seandainya ini kan kredit ini kan diberikan secara gratis ya, dan hanya diberikan sekali. Nah, kemudian setiap bulan teman-teman akan mendapatkan kredit gratis sebanyak 15 kredit. Nah, kemudian kalau itu pun nggak cukup, teman-teman bisa membeli tambahan kredit langsung ya. Nah, ini coba teman-teman lihat, jadi untuk 15 dolar, teman-teman akan mendapatkan 115 kredit. Jadi, lumayan murah ya. Kalau teman-teman hitung, 15 dolar itu kan setara dengan 222 bla 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 itu ya. Kemudian kita coba 223 ribu, kemudian kita bagi 115. Hasilnya itu adalah 193,9 rupiah. Jadi, setiap kata kunci yang kita masukkan itu seharga 193 rupiah. Artinya nggak sampai 200 rupiah. Nah, untuk menggenerate satu gambar. Artinya sangat worth it ya. Worth it banget menurut saya. Jadi, kalau teman-teman menghabiskan 15 dolar, itu bisa menghasilkan 115 gambar. Dan gambarnya itu, setiap gambar itu ada 4 variasi. Jadi, banyak banget yang bakal dihasilkan. Nah, tapi memang teman-teman harus uji coba dulu. Kalau bisa habisin 50 kredit ini untuk melakukan uji coba. Karena ada beberapa gambar yang memang saya rasa kurang memuaskan. Nah, ini contohnya ya. Saya iseng ya. Iseng memasukkan Batman vs. Matt Naruto. Jadi, Batman pertama kali ketemu dengan Naruto. Teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata hasilnya kurang memuaskan. Batman-nya cukup jelas. Tapi, Naruto-nya itu tidak digambarkan dengan jelas. Saya rasa... Bahkan ini pakai kacamata ya. Mungkin gabung-gabung dengan karakter yang lain. Jadi, tidak terlalu menonjol. Tidak terlalu jelas Naruto-nya. Nah, seperti itu. Kemudian, saya juga mencoba ini ya. Jadi, shark atau ikan hiu di padang pasir. Nah, begitu saya masukin itu, ternyata hasilnya bagus banget. Seperti yang teman-teman lihat ya. Keren, bagus banget, dan memuaskan. Nah, ternyata memang untuk hal-hal yang sudah umum dibicarakan. Ikan hiu, kemudian yang lain seperti itu ya. Robot. Ternyata hasil dari gambaran DALI atau lukisan DALI itu jauh lebih baik. Daripada hal-hal yang belum umum dibicarakan. Nah, oleh karena itu, buat teman-teman yang memang konten-kontennya itu lebih spesifik. Saya rasa belum bisa mengandalkan 100% dari DALI. Tapi, karena memang harganya murah banget, itu DALI bisa digunakan untuk membantu ya. Daripada dapat gambar yang ada copyright-nya. Nah, DALI ini jelas dibuat oleh DALI ya. Nggak ada copyright-nya. Saya rasa seperti itu. Jadi, menarik banget ya. Silakan di uji coba, dan silakan dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Nah, oke. Mungkin itu ya. Semoga aja informasi singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantupkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web. Tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com-akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info.projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya, jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Akademi.